Kembali di Net24, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandhya Gauno mendeklarasikan kembali kemenangannya atas pemilu 2019. Iya Riz, jadi ini merupakan deklarasi yang ketiga. Setelah Rabu kemarin, Prabowo mengklaim menang sesuai data hitung cepat badan pemenangan nasional, yakni dengan perolehan suara mencapai 62 persen. Nah kami sore, Prabowo kembali deklarasikan bahwa kemenangan 62 persen ini telah penghitungan real. Pada hari ini, saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandhya Gauno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen, perhitungan real count dan segera yang telah kami rekamirasi. Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat, karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecematan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Kepada seluruh pendukung pasangan 02 Prabowo Sandi yang berasal dari berbagai kalangan, dari Parti-Parti Indonesia Adil Mabur, para ulama, para relawan, tokoh-tokoh agama lainnya, dari semua agama, para pemuda-pemudi milenial, seluruh emak-emak dan bapak-bapak yang milita di manapun berada. Kami ajak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Kami yakin hanya dengan rahmat, hidayat, dan berbahanyalah perjuangan panjang kita semua untuk memenangkan perjuangan politik telah berhasil dengan dukungan rakyat. Kami mohon, janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan kita bersikap jumawah dan sikap lain yang berlebihan. Inilah saat yang tepat bagi kita semua anak bangsa untuk segera saling mempenerat persaudaran kita. Seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, agar rantai yang putus segera disambung kembali. Sudah tentu saya dan Saudara Sandiaga Uno akan tetap bersahabat dengan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin dan semua dalam jajaran 01. Semuanya adalah saudara-saudara kita. Kami akan jadi presiden dan membagi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Demi kejayaan dan kelestarian seluruh bangsa Indonesia dan NKRI yang kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Basar 1945. Terakhir, marilah kita bahu-membahu apapun partai kita apapun agama kita apapun suku kita apapun kelompok etnis dan ras kita perbedaan latar belakang kultural kita agar kita dapat segera bangkit membangun bangsa dan negara kita bersama-sama dengan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan. Kami akan bangun sebuah pemerintahan yang terdiri dari the best and the brightest angkatan muda kita. Anak-anak bangsa yang paling cerdas dan cemerlang serta berakhlak mulia agar kita semua dapat mempercepat pembangunan nasional kita dengan cepat seksama penuh kewaspadaan agar Indonesia menjadi negara yang berdaulah penuh sejahtera adil dan makmur dihormati dan disegani dalam pergaulan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, terima kasih atas selamat menikmati